Mengapa Jiraya harus mati? Kematian Jiraya adalah salah satu momen yang saat menyedihkan pada anime Naruto. Naruto sebagai muridnya tentu saja yang paling merasakan, kesedihannya pun saat mendalam daripada teman-teman lainnya. Karena Naruto lah yang hampir selalu bersamanya di beberapa tahun terakhir. Jika teman-teman menonton episode ini pun pasti merasakan juga, dan mungkin saja ada yang tidak terima dengan kematian tokoh karakter Jiraya ini. Itulah sebabnya mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa Jiraya harus mati? Padahal tokoh karakter Jiraya adalah sosok yang perannya sangat penting untuk jalan cerita anime Naruto sendiri. Walaupun kita sebagai penonton sudah benar-benar mengerti bahwa sifat Jiraya sangatlah diluar dugaan. Sebagai seorang sinubi yang sangat hebat dan juga memiliki julukan sebagai seorang sanit, nama sifat yang dimilikinya sangat tidak pantas untuk ditiru. Naruto sendiri orang yang paling dekat dengan Jiraya dan juga yang hampir selalu bersamanya tidak suka dengan sifat Jiraya tersebut. Sehingga selalu kesal padanya karena menganggap sesuatu hal yang aneh seperti itu, menurut gurunya tersebut adalah mencari inspirasi atau pekerjaannya. Kematian yang tidak sia-sia Kematian Jiraya yang telah dibunuh oleh para pain tidak sia-sia begitu saja. Kesulitan Jiraya ketika menghadapi para pain membuatnya ingin sekali bisa memacakan siapakah orang yang sebenarnya yang mengendalikan para pain tersebut. Awalnya Jiraya mengira salah satu dari mereka adalah Nagato, namun setelah beberapa kali penyerangan dan kemudian mengingat sesuatu, ternyata di antara para pain tidak ada Nagato sama sekali. Akhirnya sampai di detik-detik kematiannya, Jiraya meninggalkan sebuah pesan pada punggung kartak yang bersamanya. Naruto pun mengetahui keberatan pain yang asli, salah satunya karena pesan terakhir Jiraya tersebut. Naruto banyak belajar dari Jiraya. Setelah kematian Jiraya menjadi detik balik bagi Naruto, yang dimaksud adalah di beberapa tahun sebelumnya, Naruto selalu bersama Jiraya karena untuk berlatih. Namun yang diajarkan Jiraya bukan hanya kekuatan saja, tetapi juga mengajarkan tentang Dunia Shinobi yang sebenarnya. Setelah kematian gurunya tersebut, Naruto pun merastakannya. Buat di Dunia Shinobi banyak sekali dendam seperti halnya rantai kebencian yang tak pernah putus. Naruto mengetahui lebih tentang artis buat dendam dari musuh yang dilewannya, yaitu Nagato. Meskipun dulu Nagato adalah murid Jiraya, entah mengapa Nagato menjadi salah arah menuju untuk kedamaiannya. Nagato melakukan sesuatu hal yang kecil, karena dendam kepada desa Konoha yang dahulu ketua orang tuanya telah dibunuh oleh Shinobi Konoha yang tak disengaja di Perang Dunia Shinobi. Selain itu, karena Naruto sudah banyak belajar tentang Dunia Shinobi dari Jiraya, Naruto tidak membalas dendam kepada Nagato. Tetapi justru memaafkannya dan tak ingin masuk dalam lingkaran kebencian yang tak akan ada habisnya. Sehingga Naruto pun menyatarkan Nagato dengan menelah satinya, lalu mempercayakan semua impian Nagato pada dirinya, Naruto yang akan mewujudkannya. Perubahan karakter utama yang tepat Kishimoto sendiri mematikan karakter Jiraya di saat kondisi tersebut sangat tepat. Karena perubahan karakter utamanya yaitu Naruto sangat berbeda, sehingga pesan dan kesan dari Naruto ini bisa kita ambil. Guru yang sangat disayangi Naruto ini gugur dan membuat Naruto diharapkan oleh Jiraya. Buat Naruto adalah anak ramalan yang akan membawa perubahan besar untuk kedamaian, bukan untuk kehancuran. Kemudian Naruto sangat kehilangan sosok guru yang dikagumi tersebut, sehingga perubahan karakternya sebagai orang yang telah diwasa sangat logis. Meski sifat yang melekat dari Naruto adalah setengah bercanda, namun untuk soal kematian Jiraya, Naruto sangat terpukul, tidak menyangka itu bisa terjadi. Itulah pembahasan tentang mengapa Jiraya harus mati, dan juga hal-hal yang bisa merupakan karakter yang menjadi sangat serius. Bagaimana menurut teman-teman dari beberapa yang disebutkan, jika teman-teman memiliki pendapat yang lain bisa berkomentar. Dan dukung terus channel ini dengan subscribe di bawah. Terima kasih. Terima kasih.